Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lim Hisun, berharap agar para pedagang di kota Sintang tidak memanfaatkan kondisi banjir ini untuk meraup untung dengan cara menaikkan harga sembako di atas harga normal. Hal itu disampaikan Dewan dari Praksi Partai Hanura ini saat membagikan bantuan ratusan bungkus makanan siap saji kepada sejumlah warga di Sungai Durian, Kecamatan Sintang yang terdampak banjir Sabtu siang. Menurut Lim, sudah sekitar tiga pekan terakhir beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang direndam air banjir kiriman dari dua sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Tingginya intensitas curahan hujan diperkirakan menjadikan air sungai meluap dan merendam berbagai fasilitas umum, perkantoran, asar, pemukiman warga dan gedung sekolah. Ini adalah membagi nasi kota untuk masyarakat yang tergenang turban banjir, rumahnya yang sudah dalam Pak. Ya mungkin kami menyediakan kurang lebih 300 kota nasi untuk masyarakat di sekitar Sungai Durian. Situasi Sintang ini Kabupaten, terutama di Sungai Durian sangat dalam airnya. Selain nasi apa ya Pak? Di perincananya ada pembagian bako yaitu beras, hampir 200 karung yang kita panggil pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tergenang banjir di rumahnya. Saya memiliki imbang kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sintang. Saya berharap masyarakat harus wafada karena air tergenang ini belum turut dan masih ada kenaikan. Saya berharap kepada pendagang-pendagang di pasar dan pendagang pasar Sungai Durian terutama, di pasar impres terutama, saya berharap harga sembako tolong bisa jangan dinaikkan. Buat saudara-saudara yang memberikan makanan buat kami masuk ke banjiran ini, kami bersyukur. Terima kasih banyaklah buat Pak Minapadu. Dari Sintang, Hendryono memberi tekan.